Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi robot program yang dibuat oleh teman-teman IT itu sudah menemukan sekitar 7.900 lebih Sekarang terus berkembang, setiap hari berkembang Dan makin mereka mengubah-ubah makin ketahuan nanti Alhamdulillah kami inisiatif sejak selasa sore Saya dan Bang Abi dengan teman-teman alumni perguruan tinggi Bersepakat untuk membuat robot yang bisa memotret halaman KPU dari menit ke menit Jadi saya hanya memerlukan 50-100 laptop Untuk mengetahui sebuah TPS ini dipermainkan apa tidak angkanya Jadi saya mungkin ada KPU atau perwakilan yang ada hadir disini Tolong jangan dimainkan lagi Jangan yang sudah curang dibenerin kemudian diubah lagi, diubah lagi Dilaporkan disini dibenerin tapi nanti curangnya dipindah ke yang lain Nah ini jangan sampai seperti itu Karena kita punya arkamannya dari menit ke menit Karena kita punya arkamannya dari menit ke menit Setiap halaman sampai ke TPS Jadi nanti boleh diquery, boleh ditanya ke mesin kami TPS ini pernah berubah berapa kali angkanya Dan sistem ini kami tidak menghabiskan 24 triliun Jadi sistem saya hanya perlu menyewa laptop 700 ribu x 100 laptop Penyewaan 70 juta Saya hanya memerintahkan staff saya 2 hari membuat aplikasinya Saya kemudian hosting di apa bukan hosting ya Menyewa server hanya 80 dolar sebulan Hanya 1 juta saja Jadi gak sampai 100 juta KPU ini sudah hilang kredibilitasnya Jadi gak perlu bukti aneh-aneh Dan saya cukup kerahkan cukup satu tentara lulusan SMK Saya buktikan hijasanya ya Gak usah dokter, gak usah dokter, gak usah profesor Sedangkan kita punya profesor banyak Kita kasih aja Biar anak staff saya itu duduk Suruh nyalakan laptopnya Kemudian nyalakan Gak usah bicara Nanti setiap orang bisa query Nanya dimana saja kecurangan itu Itu fakta-fakta yang harus kita lawan Karena kejanggeran ini terlalu banyak Kalau salah entry Bapak Ibu sekalian beli tiket Salah entry nomor KTP saja tidak bisa masuk ya Nama Bapak ditukar, ditaruh di nomor KTP Nomor KTPnya di nama Bapak atau nama Ibu ya Kira-kira bisa mesen tiket atau tidak Baik Kalau Bapak Ibu transfer uang dari handphone Bapak Ibu sekalian Berapa kali memasukkan PIN? Minimal? Dua kali Ada yang harus membaca token dulu Ada yang terima SMS dulu Ada juga yang hanya password dan konfirmasi PIN ya Di awal pada saat membuka Tapi apakah di sistem KPU itu terjadi? Dengan gejala seperti sekarang terlihat Dipastikan itu tidak ada Padahal itu adalah standar keamanan yang standar sekali Yang paling rendah Sedangkan kita bisa melihat Komposisi server dan sebagainya yang ada di KPU itu sekarang Itu bagaimana akses doornya Kemudian ada log orang yang keluar masuk disitu Username password yang didaftarkan itu Apakah passwordnya dikirim lewat handphone Atau dikirim lewat printout atau apa Apakah ketika terima password harus langsung diubah Setelah login pertama kali Nah itu kan harus diperiksa semua Oleh karena itu kami mengusulkan Dengan kejadian yang sangat janggal ini Selain IT audit KPU Secara teknologi Tapi kita juga perlu mengaudit orang-orangnya Jadi dalam IT audit itu Selain servernya, programnya Itu juga orangnya Apakah betul sidik jari mereka didaftarkan Misalnya untuk masuk ke ruang server Dan server itu mohon maaf Apakah betul, betul-betul ada disitu Kemudian untuk masuk harus pakai VPN Saya kok tidak yakin Itu ya Kemudian sekarang Dari KPUD-KPUD itu yang meng-input data Saluran VPNnya seperti apa Kok rasanya nggak pakai VPN Sehingga Semua jenis laptop, semua jenis komputer Bahkan mungkin handphone itu bisa mengakses hitung KPU Itu tidak boleh Pertama rawan untuk down ya Yang kedua, rawan dimasuki oleh intruder Yang ketiga, ya sudah Saya yang paling curiga Yang ketiga adalah social engineering Jadi password-password itu memang sembarangan dikasih Atau dikasih ke orang-orang tertentu Yang mengamati angka-angka yang gampang dimanipulasi Misalnya 111 Maaf, 11 Jadi 111 Dia nggak nginput Misalnya 211 Dia bikin 111 Karena nanti bisa bilang Keyboardnya rusak Pak Itu ya Jadi lebih memilih nambah di depan Daripada nambah 0 di belakang Lebih banyak yang seperti itu kasusnya Kemudian punya kita berapa Ada silang 111 Silang 11 Dimasukkan 111 Nanti bilang Pak, maaf Pak, ngantuk Selamat menikmati